Pembukaan Festival Batang Hari 2024 langsung dibuka oleh Gubernur Jabel Haris pada Jumat-Palam 5 Juli 2024 di Ruang Terbuka Hijau, Kota Jambi. Dalam acara tersebut, B.J. Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, menghadiri langsung di Festival Batang Hari 2024. Kota Jambi mendapat juara pertama se-provinsi Jambi dekat kategori destinasi wisata pengunjung terbayang di Provinsi Jambi. B.J. Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, menyampaikan terima kasih untuk Gubernur Jambi dan Kementerian Pariwisata dalam acara Festival Batang Hari 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi sangat bangga bahwa destinasi wisata Kota Jambi menjadi kunjungan terbanyak se-provinsi Jambi. Serta berharap pemerintah Provinsi Jambi terus men-support destinasi wisata Kota Jambi, baupun kabupaten se-provinsi Jambi. Sehingga investor dari luar, baupun dalam negeri, dapat mensupport destinasi wisata Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi. Kita nomor satu untuk destinasi wisatawan gimana, Bu? Ya, Alhamdulillah teman-teman sekalian hari ini di acara Festival Batang Hari, Kota Jambi mendapatkan penghargaan kunjungan wisatawan terbanyak di Provinsi Jambi. Nah, ini menjadi tantangan bagi Kota Jambi tentu saja bahwa PR-nya justru menjadi lebih berat lagi. Tentu harus meningkatkan terus bagaimana menarik wisatawan supaya datang ke Jambi, ke Provinsi Jambi. Tadi sama-sama kita sudah dengarkan juga dalam arahannya Pak Bung Nur bahwa kita punya Danu Sipin, sebuah danau yang ada di tengah kota yang rencananya sudah dikerjasamakan dengan Korea. Tadi diberitahkan supaya Kota Jambi menindaklanjuti dengan perjanjian kerjasamanya. Sama-sama nanti kita kawal ya, sama-sama nanti kita kawal niat baik dari Pak Gubernur untuk meningkatkan pariwisata di Kota Jambi. Mudah-mudahan dari kunjungan wisata yang sekarang ini tertinggi di Kota Jambi, nanti akan lebih jauh lebih banyak lagi wisatawan yang akan berusaha di Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!